Sekarang karunia yang Allah SWT berikan kepada kita semuanya Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Allah SWT mengumpulkan kita Di salah satu majlis diantara majlis-majlis ilmu Yang mudah-mudahan Majlis ilmu ini Membawa Dampak perubahan kepada kita semuanya Baik awlan, warisanan, muamalan Mudah-mudahan Dengan seringnya kita bermajlis ilmu Itu bisa membawa perubahan kepada kita semua Dari muamala, lisan, akhlak, adab, dan sebagainya Karena sejatinya ilmu itu Akan memberikan pengaruh kepada Orang yang menuntutnya Allah SWT berfirman Berbeda posisi Berbeda kondisi antara orang yang belajar dengan orang yang belajar Maka sangat beruntung ketika dia belajar Kemudian dengan belajarnya Merubah dirinya Maka sangat Merugi sekali Sudah lama belajar Tapi tidak mampu merubah dirinya Karena hakikatnya ilmu itu adalah Membawa Perubahan Maka kalau kita Pengen berubah menjadi lebih baik lagi Ya jangan prosen dengan ilmu Habis maghrib belajar Habis isa tetap belajar lagi Itu tuh pak Masih kuat pak insya Allah ya Kita sedikit mengulang Dengan apa yang kita pelajari pada pertemuan yang lalu Apa poin-poin inti Daripada pertemuan yang sudah kita sampaikan pak Target kita Di dalam belajar ini apa saja Ada berapa poin kemarin Ada empat Yang pertama nama Apa Membaca alukuran dengan Benar dengan Standar Ini adalah salah satu bentuk dari Penjagaan kita terhadap al-quran Yang kedua apa lagi yang kedua Memahami Koidah-koidah apa Tahsin Belajari ini Koidah-koidah tahsin itu Jangan sampai menjadi perkara yang asing Untuk kita Tapi jadikan itu sebuah perkara yang Istilahnya Yang harus kita pergunakan Di dalam keseharian kita Dan menjadi peringatan untuk kita juga Peringatan dalam artian Oh ini Kurang Naik Oh ini kurang Turun Oh ini kurang Dan sebagainya Maka mustalah-mustalah Istilah-istilah itu Jangan sampai kita itu apa Tidak mengerti Secara Mustalahat Secara Penistilahan Maksudnya ini apa Ini Itu yang ketiga Yang keempat Apa yang keempat Ini target kita Yang kita pelajari adalah Tasmih surah al-fatihah Yaitu kita Membenarkan Membenarkan bacaan kita Dari surah al-fatihah Dan yang kelima Apa Nah itu adalah Setoran nanti Insyaallah Tingkat selanjutnya Kita menginginkan Harus bisa setoran Ghoiban Setoran ghoiban itu Setoran yang Tanpa Melihat musab Dengan koedah-koedah Tadi Dengan koedah-koedah Tadi Harusnya Kemudian Kemarin kita Sampaikan tentang Ahamiyatu surah Til-fatihah Kenapa Kita Mengambil Surah al-fatihah Itu kita Jadikan patokan Di dalam pelajaran ini Kenapa Ada beberapa Poin alasan Kemarin Apa saja Yang pertama Apa yang pertama Karena pentingnya Surah al-fatihah Itu Karena Surah al-fatihah Adalah termasuk Rukun Di antara Rukun-rukun Solat Dan koedah Menyebutkan Yang mana Koedah ini Disepakati Oleh seluruh Pala ulama Berdasarkan Nas dalil Yang sohih Bahwasannya Ketika kita Melaksanakan Solat Kemudian Ada Salah satu Rukun Yang rusak Maka Batal pula Solat Kita Hadis Menyebutkan Ada 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 Seseorang Yang Solat 60 tahun Tapi Tidak Diterima Satu Solat Tidak Diterima Ini Hadis 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 Bukan Berarti Rasulullah Menceritakan Kondisi Yang sudah Ada Tidak Tapi Ini Hadis Berlaku Untuk Kita Semua Kita Pun Bisa Akan Masuk Terhadap Hadis Tersebut Ketika Kita Menyepelekan Solat Kita Kita Pun Akan Masuk Dalam Hadis Tersebut Ketika Kita Menyepelekan Solat Kita Di Antara Salah Satu Perkara Yang Penting Di Dalam Masalah Solat Adalah Surah Al-Fatihah Rasulullah Mengatakan La Solat Al-Iman Lam Ya Kru Bifatih Hatil Kitab Bahasanya Tidak Sah Solat Seorang Ambar Ketika Tidak Mampu Atau Tidak Membaca Surah Al-Fatihah Tidak Membaca Disini Muaranya Ada Dua Yaitu Tidak Membaca Secara Mahdoh Secara Keseluruhan Dia Tidak Membaca Sama Sekali Ada Yang Membaca Tetapi Bacaannya Itu Batal Bacaannya Batal Nah Di antara Membatal Bacaan Itu Adalah Terjadinya Disitu Kesalahan Yang Tidak Bisa Di Toleransi Disitu Di dalam Masalah Bacaan Kita Itu Nah Di antara Kesalahan Kesalahan Tersebut Banyak Salah Satunya Adalah Merubah Huruf Merubah Huruf Di dalam Al-Quran Ini adalah Kesalahan Yang Fatal Contoh Kalimat Maka Ini Artinya Merubah Walaupun Sama-sama Huruf Tidak Itu Perubah Ada Disitu Harokat Afan Yang pertama Tabdilul Harokat Merubah Harokat Antara An-Amtu Dikanti An-Amta Ini Kesalahan Yang Sangat fatal Tentunya An-Amtu Artinya Yang Telah Aku Beri Nikmat An-Amta Adalah Yang Telah Engkau Beri Nikmat Jadi Artinya Ya Allah Jalan Yang Lurus Adalah Jalan Yang Telah Engkau Beri Nikmat Kepada Mereka Yaitu Engkau Allah Memberikan Nikmat Kepada Mereka Ini Terganti Tak Jadi Tuh Jalan Yang Mana Aku Beri Nikmat Ini Parah Yang Memberi Nikmat Justru Yang Membaca Ini Sebuah Kesalahan Kemudian Tabdilul Huruf Merubah Huruf Tadi Yang Pertama Merubah Harokat Yang Kedua Merubah Huruf Contoh Banyak Alhamdu Alhamdu Maka Ini Merubah Huruf Antara Hak Diganti Dengan Hak Ini Sebuah Kesalahan Sebuah Kesalahan Alhamdu Diganti Dengan Alhamdu Ini Sebuah Kesalahan Jadi Hak Dikanti Dengan Hak Hak Dikanti Dengan Apa Hak Ini Sebuah Kesalahan Merubah Huruf Merubah Harokat Kemudian Tidak Tidak Paham Di dalam Masalah Mat Ini Juga Sama Mat Maliki Maliki Kemudian Apalagi Banyak Dan Lain Sebagainya Nah Kita Akan Mempelajari Kemarin Masih Dibat Masalah Ta'ud Yang mana Kemarin Kita Alhamdulillah Sudah Menyelesaikan Ta'ud Sudah Selesai Kemarin Masih Dimana Kemarin Kemarin Sudah Kita Sampaikan Secara Rinci Tentang Kalimat A'udhu Kesalahan Kesalahannya Kemudian Tata Cara Membaca Dengan Benar Jadi A'udhu Hamzah Disitu Mempunyai Sifat Kuat A A Kemudian Apa A'in Nah Bedakan Antara Hamzah Dengan A'in Masa-masa Transisi Itu Perpindahan Antara Hamzah Dengan A'in Itu Perlu Dijadikan Poin Kehatian Poin Penting Poin Peringatan Adalah Apa Perpindahan Antara Hamzah Dengan A'in Contoh A'udhu Ini Harus Bisa Memindahkan Antara Hamzah A Kemudian A'in A'u Ini Harus Jadi Poin Peringatan Penting Yaitu Perpindahan Antara Hamzah Dengan A'in Jangan Sampai Menyamakan A'udhu Atau Disamakan A'udhu Itu penting Jadi A'udhu Jelas A'a Coba Yang Yang Keras Lagi Enggak Enak Enggak Mantep A'a A'a Bedakan Hamzah Dengan A'in A'a A'a I'i I'i Bedakan I'i U'u 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 A'i A'i Bedakan A'a Coba A'i U'u A'a 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 I'i U'u U'u A'u A'u Tapi Hamzah Tidak boleh Dipanjangkan A'u A'u Mas A'u A'in Tekan Lagi A'u 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 Tekan Lagi A'u 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 Coba A'u 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 Jangan ditekan A'u A'u Coba Bedakan Jangan terkesan Jangan terkesan Coba Tep Doma Jelasin lagi Pokoknya enggak pindah Sampai enggak Luaskan Luaskan lagi 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 Jangan Hilangkan A'u 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 A Coba A Bukan gak usah terlalu lebat A A coba A nya lagi Nah gitu Lagi Hamzahnya yang rusak Bukan A nya Biasa A A'u Taip lagi A Biasa A gitu Taip A A'u Taip Belakangnya Taip Bukan O A Taip lagi pak A'u 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 Taip A A A A coba A Nah gitu lagi A'u Hamzah dulu mas mana-mana A A panjangin A panjangin A A Taip A A'u 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 Nah Hamzahnya jangan kembali lagi A Jangan A Jangan dari dulu A Taip Taip Lagi A A'u A'u Lagi A'u A'u Taip A'u 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 Taip Taip A'u A'u Taip Lagi A'u 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 Taip A'u 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 Taip Nah terapkan ini di seluruh kondisi fathah Contoh Ba Ma Samawat Ingat Jangan Samawat Jangan Samawat Tapi Samawat A'u A'u A'udhu A'u 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 Ingat Huruf dal mempunyai sifat jahar Sifat apa? Jahar Jahar itu adalah sifat yang nampak disitu tidak keluar angin Bukan zu Zuh Ingat Jahar Kemudian selain jahar, jahar apa? Rokohah Apa arti Rokohah? Mengalir Pengucapannya dialirkan Dhu A'u Dhu Mengalir Nampak jelas Dhu Tuh jadinya seperti itu Sekali lagi Jadi Si huruf dal tadi mempunyai sifat apa? Yang pertama Jahar Kedua apa tadi? Rokohah Apa arti jahar tadi? Nampak Jelas Rokohah Apa artinya Rokohah? Mengalir Jadi mengalir Ketika bersentuhan itu Di makhoritnya Makhoritnya dimana? Dan Ujung lidah Bertemu dengan Ujung gigi seri Atas Kan gitu kan? Jadi ketika bersentuhan itu Dia Bersentuhan Mengalir Jelas Dhu Dhu Dikuatkan Dhu Coba Dhu 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 pants Dhu 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 Tapi benar-benar ujung Coba Alurkan Ujung Dha Dhi Dhu An An Dha Dhi Dhu An Coba Coba Mas Masih ada angin Dha Masih Ujung lidah Ujung ketemu ujung Antum masih lidahnya masih mendelep Apa mendelep Dha Agak digigit Dha Nah Antum lidahnya itu masih ke dalam Tok Lagi Dha Dhi 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 Lagi Dhi 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 Ayo latihan Dhi 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 Z ma сто ang 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 ada rekan lagi kurang malin enggak ada kol-kolah di sini Hai an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an Hai jarnya lagi mas ingat urub dal tadi apa jadi mengalir coba ingat a'in sama hamzata dibedakan a'udhu ketika perpindahan a sama a'in berarti kan a'u 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 a'udhu coba a'udhu 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 ulang ya a'u a'udhu lanjut a'udhu 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 lagi Auzhu 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 A Auzhu Auzhu Amun cepet-cepet, pelan-pelan Auzhu A A Ampun ada penekanan di belakang pak Ini huruf Banzah Tidak boleh ada penekanan Di pangkal lidah Biasa saja A A'udhu 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 Lagi A'udhu Huruf dalnya Jahrakan Nabakkan Rokohkan A'udhu Lagi A'udhu A'udhu Bukan A'u 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 A'ennya tekan lagi A'udhu 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 Kurang tekan Ketika pengen nekan A'en Jangan juga nekan Hamzah Hamzah itu gak ditekan Hamzahnya biasa A'udhu 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 Nah jangan dipanjangkan A'udhu Harokat Ini kan satu Harokat A'udhu 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 Boo A'udhu 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 nggak ada pokoknya ini salah lagi pokoknya nggak ada langsung mengalir baik sekali lagi yang keras a'udhu 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 tekan lagi tep lagi ini salah a lagi a a Lagi Kita baca bareng-bareng A'udhu 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 Huruf dal tidak boleh dirubah menjadi huruf apa? Dal Kenapa? Artinya berubah Kalau A'udhu artinya apa kemarin? Aku minta Perlindungan Kalau pakai huruf dal Tapi kalau pakai huruf dal A'udhu, apa artinya? Aku pengen Kembali Jadi artinya pengen kembali Bila, artinya apa? Saya yang pengen kembali kepada Allah, berarti pengen Pengen mati Jadi ingat, A'udhu Nah ini sebagai tambahan ilmu Ini makanya kan perlu Dibahas sampai detail Antara hajah, ain Dal sama dal Ini perlu dihati-hati A'udhu Aku minta perlindungan A'udhu Aku pengen Kembali Nah kalau pengen kembali kepada Allah Apa artinya? Saya yang pengen cepat Ya mau Tep, itu maknanya Itu maknanya Tep, kita masuk ke kalimat selanjutnya Bila Coba Bila Ingat Fathahnya Pak Sempurnakan Fathah Sempurnakan Fathah Jangan sampai Biloh Jangan sampai Bilah Ditekan Tapi Sempurnakan Fathah Kita masuk di Bab Masalah Hati-hati Poin yang namanya Itmamul harokat Nih penting Itmamul Harokat Apa Itmamul Harokat Itmam artinya apa? Menyempurnakan Harokat Apa artinya? Harokat Nah Poin ini Tolong dihati-hati Pak Poin ini Tolong diperhatikan Masalah apa? Itmamul Harokat Ini tolong Benar-benar Dicek Dan dites setiap hari Masalah Bab ini Antara Fathah A Itu benar Atau tidak Lurus Fathahnya Itu lurus Atau bengkol Contoh Apa Bengkok Abata La Billahi Samawat Ini perlu Hati-hati Atau Audzubillahi Billah Ini penekanan Billah Ada penekanan Berarti tidak lurus Tapi Billahi Coba luruskan Billahi Sempernah Penyimpunan harokat Penyimpunan harokat Ini penting Billahi Billahi Termasuk B juga sama Jangan sampe B B Kasro I Coba A Coba A I I U Nah jelas Nah jelas Antara A I U Nah jelas A I U Nah termasuk nanti Ketika Matariti Sukun Minas Syaitonir Rajim Ini bukan Jem Tapi Jem Sempurna Jem Nah perkara ini Bolongnya disini Terkadang itu Tidak sadar Pak Terkadang kita sendiri Tidak sadar Sebelum dikoneksi orang lain Makanya belajar Al-Quran itu Butuhnya yang namanya Ta'ur Ta'ur itu apa Saling membantu Saling mengingatkan Bukan berarti Saling menyalahkan Tidak Setor sama usah Disalahin Salahin terus Ya wajar Seperti itu Dikit-dikit salah Dikit-dikit salah Loh Ente pengen nyari Kebenaran Atau pembenaran Nah hati-hati Jadi Penyempurnaan harokat Ini penting Antara A I U Antara Billahi Dengan Billah Dengan Bileh Tapi coba Bi Coba Bi 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 Bilahi Bilahi Kalimat Bilahi Coba Bilahi 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 Nih ini sama Kasroh Kasroh Standarnya sama Bilahi Kalau kita ucapkan Bilahi Mana yang salah disini Banya atau Hinya Binya Kalau kita ucapkan Bilahi Mana yang salahnya Hinya Nih ini harus sama Satu garis Bilahi Coba Bilahi Fatahnya jelas Bilahi Bilahi Gabungkan A'udhu A'udhu Siapa sebutnya O tadi A A'udhu A'udhu Billahi Bilahi Nah Dikabungkan A'udhu Billahi A'udhu Billahi Sama mas A'udhu Billahi Nggak usah Dibil Nggak usah Dibanting Ini bukan Number Nanti Number Nanti Bil Nggak Biasa Billahi Nah Gabungkan A'udhu Billah Nggak usah Dibanting Bill Nggak Billahi Biasa saja Salah kan Billah Billah Coba Afan Yang lain juga Pahami Apa sih Poin-poin Kesalahannya Kesalahannya Bukan terletak Pada Harokat Kesalahannya Nggak terletak Di Harokat Harokatnya Fata Tapi Kesalahannya Terletak Di dalam Masalah Penyimpangan Masalah Harokat Tadi Billah Billah Terletak 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 Ulangi A'udhu A'udhu Coba Baca A'udhu A'udhu Billahi Sempurna Sempurna Harokatnya Sempurna Harokatnya Ulangi Terletak 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 A'udhu Billahi Billahi Harokat Tasdib Billahi Billahi Taip Bill Tahan Sedikit Bill Billahi Taip Gabungkan A'udhu Billahi Mereka Pak Dan A'udhu Billahi Billahi Ulangi A'udhu Billahi Maka Mas A'udhu Billahi Ulangi A'udhu 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 Billahi Hmm Lagi 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 A'udhu 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 Ampun ada penekanan di belakang A'udhu A'udhu Lagi Lagi A'udhu 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 hai 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 laki hai 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 lalu cari Hai nangoi aro hai 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 Jomowe! Loh! Loh! Ilang! Loh! Terima kasih. 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 Terima kasih.